Al-Fatihah 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 Yang menarik, Umi, Abi, semua orang Cepang itu kan kalau umurnya juga 20 tahun itu boleh minum minuman keras Dan tiap malam pasti mereka mabuk Tapi yang menarik adalah walaupun mereka mabuk, naik kereta, mau kacik Begitu masuk ke dalam kereta, dia tidak pernah melakukan kerusakan-kerusakan apalagi menukul orang Dia cuma, dia bergumam saja, bakayaro, bakayaro Dia cuma begitu, tidak pernah menukul orang Karena itu istri saya dulu juga kuliah ke Jepang Dia pulang malam pun dia tidak takut Tapi sekarang di Jakarta jam 8 istri saya sudah berkakutan Jadi saya katakan orang Jepang ini saking tadi tertib dan segala-galanya Dalam mabuknya saja dia sadar Beda dengan kita Dalam sadarnya saja mabuk Benar gak? Coba bayangkan Dalam kondisi sadar Itu melawan anus naik noto Saya tidak tahu di Semarang Di Jakarta ini sekarang kaya pilih luar biasa Mereka itu orang-orang sadar Tapi kaya orang lamu Nah ini seperti ini Menjadi ironi Justru di negeri kita ini Justru rasa takut Itu begitu ngantuin kita Nah persoalannya Apakah kemudian Jepang ini Adalah memenuhi kriteria Waka pun gaupun Ini persoalannya Orang Jepang Itu Waktu saya di sana Tahun 92 Itu per hari yang penuh diri 80 orang Mungkin statistik sekarang Sudah di atas 100 orang per hari Bunuh diri Saya dulu begitu datang Tahun 87 tinggal di sebuah dormitory Apartemen bersama Dengan orang Jepang Orang Kasing lain Itu kalau pagi-pagi sepuluh mandi Sambil menungguin giliran mandi Itu biasa kita olahraga Ya di Game ya Di gym Itu bersama orang Jepang Kita ngobrol Pagi-paginya kita ngobrol Malamnya dia gantung diri di kamar Enggak kebayang oleh kita Dan selama saya di sana Menemukan kejadian-kejadian begitu Yang tidak Kita sangka-sangka Ternyata mereka ini kosong Di dalam Spiritualnya Jiwa mereka ini kosong Ibuat Alhamdulillah Karena pertanyaan kita ya Masa gaji 25 juta 30 juta Kok mau-mau yang Kita yang gaji Cuma 2 juta Gajah berani hidup Iya kan Ini 25 juta 30 juta Mudah Maka ini hidup Kenapa kita yang gajinya 2 juta Saja berani hidup Ini persoalan Spiritualitas Keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jari Jepang ini adalah contoh Baik sebagai Baldah Ini berani hidup Ini berani hidup Sangat berani hidup Sangat berani hidup Tapi kita harus serius Mengelola partai ini Kenapa Tantangan kita ke depan Untuk mencapai Yang kita cita-citakan Ini masih sangat jauh Di nasib kita kan Yang bangkitlah Bangsaku ya Itu kan jelas Bangkitlah negeriku Apa Harapan itu masih ada Kemudian Bangkitlah bangsaku Jalan masih terberutan Jalan menuju Bandar Itu masih panjang sekarang